Hai yang dikupas gaya nunggit lho pungkla yang dikupas gaya nunggit nah siapin top hai 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 kemana ya besok sayat ini Aduh ini pasti mbah los ini nggak udah make udah kemana-mana hai 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 adik-adik aja ehius amat Aduh enggak usah sering-sering kayak gitu Mbah sepat jantung Mbah nah ganda Mbah ke sana dulu Mbah nah lagi nanti jatah sampean tuh nanti Oh belum ya subscribe Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Oke Oke semuanya lor salam seduluran lor nah hari ini kita akan membuat tutorial tentang yang diminta sama mas channel ya disini nanti ada subscribe ya mas channel nah dia minta kita buatin tutorial cara membuat bonsai kelapa dari awal sampai jadi lor kita belajar bareng-bareng disini lor di channelnya edilos yang membahas tentang pembuatan pot dan tanaman hias lor termasuk bonsai kelapa lor tanaman hias langsung kita bahas yang permintaan sampean lor ya simak ya ya kita belajar bareng-bareng lah nah kalau membuat bonsai kelapa itu lor caranya banyak lor contohnya dari kelapa ori aja lor kapo ori ini bisa bermacam-macam bentuk lor kalau mau dibuat ori seperti ini gambarnya ini ya lor ya nih jadinya kayak gini nah terus kemarin udah saya buat tutorialnya lor nanti ada di deskripsi lor ya buka lagi lor ini yang kemarin saya buat dikeluin Oh yang ori dibuat tegak bisa tanpa tanpa kupas terus dibuat nungging bisa kalau mau tanpa kupas bisa cuman gambar-gambarnya nih tinggal nah terus habis itu yang tegak gini dibuat bawahnya batu bisa nanti gambarnya ada di sini lor lagi proses juga lurtingnya proses foto-fotonya jelas tuh banyak lor kalau mau saya kelapa itu unik pokoknya semangat nunggit udah tegak udah pramuka lor kalau pramukanya gini aja lor klik giniin aja blog Bapak mana ini pot aduh enggak ada pot ya contoh potnya inilah lor yang ini pot blur ya diisi tanah ditambah polybag segini kasih tanah lagi nah kelapa ini kalau mau dibuat ori tanpa kupas tinggal taruh aja atasnya klik dah sini poli back teratasnya jalur nanti kalau disiram terus kalau lembab ya tumbuh lima bulan nanti cek kalau nggak ceknya kebawah aja kalau dibawah udah tembus polybag buka nanti dia akarnya lo kelihatan jos lor nanti di sini ada lor fotonya lor Oke sepok taruh terus pokoknya fotonya di sini apa di sini basing keler napa muka udah gini udah yang on the rock terus yang nunggit gini udah jadi pembahasan yang ori udah tidak paham ya lor ya pembuatan ori terus kalau mau pembuatan yang model kayak gini lor ini namanya tegak lurus lor biar caranya biar batok itu aman enggak hotel buat aja seperti ini jadi akar itu mencengkram batok lor nah gambarnya ada di sini nanti lor nggak papa muka sih nggak kelihatan di sini lor ya tuh yang mencengkram batok lor jadi aman batoknya nggak copot-copot kalau ini lor nggak ada akar lor eh tuh bulet lor tuh subur lor ya metode air Nah itu nanti ada caranya nah sekarang terus membuat yang sudah dikupas lor nah yang udah dikupas kayak gini ini sama kayak teori tadi lor bedanya cuman itu juga dikupas yang ini dikupas kalau pengen dikupas lor langsung di amplas nggak apa-apa biar nanti nggak kerja dua kali lor cuman kalau udah di amplas harus di pernis biar nanti tinggal pecah lor cuman tergantung juga kalau dia media air kalau dia nanti mau direndam air nggak usah dipernis Nah kalau membuat kayak gini lor membuat kayak gini ini udah dikupas ya tinggal dicelupin aja di kopleksnya lor lemparin aja oke nah ini kalau membuat kayak tadi yang tegak yang mencengkram batok biar akarnya mencengkram batok media air tinggal cepinnya disini lor masukin sini plok ingat jangan sampai miring lurus terus ngisi airnya ini sebatas ini lor ya jangan sampai kena mata tunas nanti dia busuk masukin aja gini udah ganjil biar nggak miring lama-lama dia tunas nada baru setelah tunas itu proses terus sayat sayat kalau bisa jangan sayat mawar ya lor ya ini kalau versi saya kalau saya nggak pernah pakai sayat mawar lor cuma saya buang aja pelepah-lepahnya udah maksudnya kalau saya mawar tinggal dibuka-buka aja kayak gini lor nah kayak gini lor tuh daunnya kecil lor ini tanpa sayat mawar ini lor cuma diseset-seset aja tarik tuk sayat-seset tarik lagi gitu aja udah jadi kalau disayat mawar ini yang tengah ini pucuknya nanti dia jatuh kadang-kadang dia meletoy itu lor Pak meletoy kalau ini kan nggak ada yang menjaganin apa menjaganin mentadangin Hai asyik apa ya Hai melindungin lah biar dia nggak jatuh lor nah gitu lor nah ini yang kupasnya kupasnya banyak selain ditegakin biar mencengkram batok biar akarnya yang enggak apa biar batoknya enggak lepas kayak gitu tadi ditegakin plek bisa pakai tanah langsung diginiin diurup pakai tanah bisa cuman syaratnya kalau pakai tanah harus pakai polybag kayak tadi lor di ground namanya sih kalau udah akar itu udah tembus dibuka gitu aja udah hilir yang ini ya Oh ya gaya yang nunggit lor Hai yang dikupas gaya nunggit lor pun Clay yang dikupas gaya nunggit nah siapin toples toples ini dibuka ini jangan lebar-lebar ini kemarin kelebaran bukanya tapi enggak dibuka enggak papa kalau dia belum tunas nggak usah dibuka enggak papa ini diisi air lor nah ini kan belakang kelapa udah dikupas ini mata tunasnya nah mata tunasnya itu taruh bawah klok ini lor nah inget mata tunas jangan sampai kena air camkan itu oke biar tawa lho serius banget kuih-kuih serius tenang kembali laptop Nah itu nanti tujuannya apa ini di lubang lor biar mata tunas itu mencari arah lorah matahari atau angin yang keluar itu kalau bangnya di sini ya dia keluarnya dari sini miring ke sana ke atas tuh di lubang sini kesitu nah kalau dia kasih lubang empat dia bingung lor gini-gini ya jangan loriah jangan bikin bingung kelapa lu kasihan lor nah ini gini aja lubangnya satu bikin nanti nah yang proses ini lor ini nanti yang sampai terakhir saya kasih foto-fotonya lor jadi intinya kita membuat bonsai kelapa dari awal sampai akhir yang gaya nunggit lainnya karena selama dia ada foto-fotonya biar lengkap kalau yang kayak gini ori ini udah jelas kayak gitu udah jelas lah tinggal kasih foto-fotonya sementara apa yang gaya nunggit dulu ya lor ya jangan minta yang macem-macem ya lor ya satu aja dulu memori-nya nggak cukup satu aja dulu yang gaya nunggit Oke sentih nakal itu nakal yang duduk balos apa enggak mau eh 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 ya bahasaan enggak bahwa repot nyuting-nyuting aja Oh iya kamu itu tuh gaya nunggit tadi sudah selesai ya lor ya Oh kita kita bahas sampai habislah pertama kita ulangi lagi kita pertama siapkan toples isi air air yang nanti terus kelapa yang sudah dikupas bersih sudah dipelitur kalau gaya nunggit langsung dipelitur aman lor enggak papa pelitur biar dia kalau dijemur nggak pecah karena harus 22 jam sehari itu harus dijemur tuh biar sehat kasihan besi kelapanya terus langsung ditekupin sini nah ini jangan lupa di cowok dikit ini kelebaran dikit aja lor nanti kalau seiring tunas itu keluar sesuaikan aja lubangnya sama tunas biasanya kan tunasnya dan gede betul lor nah jadi gedein nggak papa Oke kayaknya itu dulu lor untuk pembahasan yang bisa saya sharing-sharingkan kepada kalian terutama sama mas channel tentang bonsai kelapa pembuatannya dari awal sampai akhir kalau masih bingung coret-coret di kolom komen ya lor ya biar kita sama-sama belajar disitu lor nanti ada yang nggak jelas kita buat tutorialnya lagi lor ya mudah-mudahan penjelasan sih yang sedikit ini bermanfaat dan bisa dipahami pokoknya ini tadi ya udah dipelukin lor dipelukin udah tinggal nunggu tunas aja lor nah tunggu tunas kalau udah sampai sampai bikin sampai tunas baru nanti tanya lagi lor nggak papa di lengkapnya di foto-foto berikut ada lor dari saya nanem tunasnya segini sampai segini sampai segini buatnya dua lor nanti disitu nanti saya jelasin lagi oke cukup sekian dulu tutorial pembuatan bonsai kelapa dari awal sampai akhir Terima kasih udah belajar bareng bersama saya di channelnya edilos lor salam semangat dan teruslah berkarya lor oke Uusbah urung urung Uus 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 Aku belum ngomong aku Oh iya iya lah Uus nah kurang kerjaan bisa muter lor nah inilah prosesnya lor di lubang lor nah seperti ini nanti dia tunasnya akan keluar seperti ini lor tuh udah keluar sendiri di lubang lor waduh ini telat saya telur jadi panjang betul nah ini satunya diproses model gantung lor yang satu lor nah dibungkus pakai kain lor biar aman akar mudanya lor nah ini yang setelah pindah media lor weh keren lor nah selfie dulu lor nah ini dia kalung setan lor hahaha waduh saya tanya keluar kabur Oke siang hari ini kita akan membuat tutorialnya bonsai kelapa dari mbak itu udah dibahas tadi udah mbak eh udah saya bahas udah katanya penutupan penutupan haa ya nggak papa iseng-iseng aduh mbak langel-langel maaf kirain belum pembukaan tanya eh tugas saya cuman penutupan Siti terima kasih lor yang sudah ikut belajar bareng bersama cucu saya Edi los dalam acara ala ngemsi tomba mbak jangan lupa subscribe mbak ya the light like klik ke menemen eh mbak eh komen ya menemen komen ya mbak share share kalau kalau berguna dan bermanfaat di share-share katanya saya share emang iwah share share bahasa Joyo saya share jangan lupa tanda loncengnya ada yang seneng ini tanda lonceng lu biar kalau dipencet kalau ada video-video terbaru dari channelnya Edi los cucu saya ya lah yang kopla yuk biar nanti kalau sudah mengecat lonceng-loncengnya totet-totet kalian yang pertama akan melihat video-video terbaru dari Edi los selanjutnya saya kira cukup sekian dulu salam seduluran lu tanpa kopi ingat kalau yang nggak ngopi jangan macam-macam jangan ngopi tapi udah ngopi silahkan ngopi kalau nggak ngopi kayak simbah macam-macam pengen ngopi nyoba nih coba cepetan mbak durasi-durasi iya ya sebentar lagi ala nambah lagi ngomongnya cpnx sedalah kata-kata eh mbak lu 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 lu